Ular merupakan salah satu hewan yang ditakuti manusia karena serangannya yang bisa mengancam keselamatan. Bisa dengan bisanya, bisa juga dengan lilitannya yang sangat kencang. Meski begitu, saat bertemu seekor ular, biasanya orang malah tertarik untuk menangkapnya. Bahkan jika ular itu memiliki ukuran besar sekalipun. Seperti yang terlihat pada video kali ini sobat, cukup menegangkan ular piton kembali serang manusia di Indonesia. Pria bernama Ahmad berusia 40 tahun di Kabupaten Polewali, Mandar, Polman. Nyaris tiada usai diserang ular piton sepanjang 7 meter. Peristiwa itu terjadi saat Ahmad membersihkan rumput di kebunnya. Peristiwa itu terjadi di Dusun Ratelanu, Desa Alu, Kecamatan Alu, Sabtu, 10 Agustus 2024, sekitar pukul 10 pagi. Seorang warga Rahman saksi mata ular piton, Lilith Ahmad mengatakan, korban berteriak meminta tolong saat dililit ular piton tersebut. Warga yang datang langsung menebas ekor ular piton. Setelah ekor ular piton ditebas, lilitan di tubuh Ahmad akhirnya terlepas. Warga selanjutnya menebas ular piton tersebut di bagian kepala hingga putus. Rahman mengungkap ular piton tersebut sempat menggigit paha Ahmad. Beruntung, warga segera datang dan menyelamatkan Ahmad dari terkaman ular piton 7 meter itu. Sementara warga bernama, Najamuddin mengatakan Ahmad sempat dievakuasi ke puskesmas untuk mendapat pertolongan. Kini Ahmad telah berada di rumahnya dengan keadaan baik-baik saja. Najamuddin juga mengungkapkan jika di daerah tersebut memang banyak ular-ular piton berbagai ukuran. Bahkan diakui, sebelumnya ada warga lain yang juga pernah diserang ular piton tersebut. Berbagai kasus ular piton serang manusia masih terus ada. Bahkan saat ini yang paling mengerikan menurut warga adalah ular piton raksasa. Kekuatan lilitan ular ini begitu besar dan kuat hingga mengalahkan kekuatan otot manusia untuk melawannya. Untuk itu, jika melihat ular piton, jangan dianggap remeh sebab walaupun ular piton ini tidak berbisa, tetapi memiliki lilitan yang sangat kuat dan dapat membuat manusia tiada hingga dimangsanya. Nah, sobat, bagaimana menurut kalian tentang ular piton serang manusia ini? Jangan lupa berikan komentar kalian di bawah ini ya. Jangan lupa berikan komentar ya.